Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jilid 3 So Yang Yang berdua mengeluarkan kain layar yang lebar untuk menutupi kelima mayat manusia tersebut Baru sekarang Song Tiam Ji berani menonggolkan kepala Tangan kanannya tampak menjinjing sebuah lampion berbentuk bagus Sementara tangan kirinya membawa sekeranjang buah-buahan Sinar bintang mulai pasang aksi berkerlat-kerlit di tengah angkasa raya Air laut kelihatan mengeluarkan cahaya gemerlapan seperti lembaran kain sutra yang mengkilap Dengan nyaman dan segar mereka duduk berjajar menikmati hembusan angin sepoi-sepoi Namun dalam sanubari mereka sedikit pun tidak merasa nyaman dan tenteram Siapapun tidak akan merasa segar dan nyaman bila di sampingnya rebah lima sosok mayat manusia Lama sudah Coh Liuhi yang pergi Jauh di permukaan laut sana, tampak setitik sinar kerlap-kerlip laksana bintang di tengah lautan Segera Liang Siu berseritawa dan berkata Aku hanya berharap jangan sampai dia dijala orang karena dianggap ikan raksasa song tiam ji cekik ikan Ujarnya, kalau ada orang anggap manusia sebagai ikan Tentu orang itu termasuk saudara tuamu Belum habis ia bicara Tiba-tiba ia berjingkrak bangun seraya menjerit-jerit Kaki mencak-mencak berlompatan sedang kedua tangan mencakar sana garuk sini Tau-tau sebuah benda meluncur jatuh dari lengan bajunya Kiranya itulah seekor ikan Liang Siu seketika bertepuk tangan dan tertawa besar Serunya, bagus, bagus sekali Akhirnya ada orang yang melampiaskan kedongkolanku Entah kapan ternyata Chow Liuhi yang tahu-tahu sudah berdiri di sana Tangannya menjinjing ekor ikan Sebetulnya tangan kanan pun menjepit seekor ikan yang lain Namun tahu-tahu sudah masuk ke dalam baju song tiam ji Saking kaget dan ketakutan Selebar muka song tiam ji sampai pucat pias Sambil banting-banting kaki segera ia memburu hendak mencubitnya Chow Liuhi yang tertawa tergelak-gelak Katanya, barusan aku melihat seorang yang selalu ingin kau temui Kalau sampai sakit kau mencubit aku Aku tidak akan omong lagi Song tiam ji mencubit lengannya lalu memeluk lehernya Tanyanya, siapa dia? Lekas katakan, Chow Liuhi yang mengedipkan matanya Sorot matanya laksana bintang-bintang berkelap kelip Katanya tertawa, siapa orang yang paling ingin kau temui? Dalam kolong langit ini petikan harpa siapa paling bagus? Seni lukis siapa paling baik? Syair siapa yang dapat membuat orang kehilangan semangat? Masakan siapa pula yang lezat dan tiada bandingannya di seluruh dunia Belum habis ya berkata Liang Siu sudah menyeletuk seraya bertepuk Aku tahu sudah yang kau maksudkan adalah Biao Cheng Buhoa itulah Sung tiam ji tarik tangan Chow Liuhi yang Katanya, apa benar kau melihatannya? Di mana dia sekarang seorang diri dia duduk di atas sebuah sampan Seperti membaca mantra Seperti sedang membaca syair Waktu mendada aku menongol keluar dari dalam air Air mukanya itu sayang kalian tidak akan pernah melihatnya Kau kenal di atasnya song tiam ji Aku hanya tiga kali bertemu dengan dia Pertama kali, tiga hari tiga malam dia menemani aku minum arak Kedua kali bermain catur lima hari lima malam Dan terakhirnya dia berdebat tentang ajaran Buddha selama tujuh hari tujuh malam dengan aku Setelah meneguk air tomat Lalu ia menambahkan Tentang ajaran Buddha sudah tentu aku tidak ungkulan melawan dia Tapi minum arak dia bukan tandinganku Bagaimana permainan catur kalian tak tahan Liang Siu bertanya Bisa ku katakan seri alias sama kuat Tapi Ho Siu itu justru tidak mengakui keputusan ini Kecuali minum arak dan berkelahi Mungkin apapun kau tidak akan ungkulan melawan orang Oloh Liang Siu Omong kosong, paling tidak soal makan aku jauh lebih kuat dari dia Kata Choh Liuhi yang sungguh-sungguh Saking gelinya, Liang Siu terloroh-loroh sambil memeluk pinggang Sebaliknya song tiam ji menarik-narik lengan bajunya Tanyanya mendesak, kenapa tidak kau undang dia untuk mampir kemari semula dia mau Tapi baru saja ku katakan ada beberapa gadis cantik yang ingin bertemu dengan dia Tiba-tiba berubah sikapnya seperti kelinci yang mendadak kena panah Lari terbirik-birik Dia kan sudah menjadi Ho Siu Kenapa pula harus takut terhadap perempuan Kata tiam ji gemas sambil memonyongkan mulut Justru karena dia seorang Ho Siu baru Dia takut, kalau bukan Ho Siu tentu dia tidak takut Choh Liuhi yang menjelaskan Kalau dia bukan Ho Siu, selali ang Siu Ku tanggung gak akan lari datang lebih cepat dari lari seekor kelinci So yang yang tertawa lembut, timrungnya Kabarnya orang itu adalah Ho Siu kenamaan dalam kalangan Buddha Bukan saja syair, tulis, gambar seni sastra serba pandai Malah silatnya pun, termasuk golongan tokoh koson Memangnya tokoh koson belaka, selacoh Liuhi yang Malah boleh dikata merupakan salah satu murid dari Siu Lim yang paling menonjol dan paling pintar Sayang dia, sungguh dia terlalu pintar Keahliannya terlalu luas dan banyak Namanya pun amat besar dan harum Maka Tian Ou Tai Su dari Siu Lim Si dalam mencantumkan nama-nama calon pengganti Chiang Bun Jin mendatang Ternyata memilih Bu Siang yang segalanya tidak ungkulan melawan dia Demikian tutur Choh Liuhi yang Tiba-tiba Choh Liuhi yang bertepuk tangan dan berkata Sungguh tak nyana, Li Ang Siu ternyata kenalan intim Bu Ho A yang tahu segala seluk beluk Sudah tentu dia tidak akan punya sangkut paut dengan peristiwa ini Demikian selah So Yang Yang Adakah kau melihat orang lain pula mayat-mayat ini terbawa arus dari arah timur? Setiap perahu di sebelah timur sana sudah ku periksa semua Kecuali Bu Ho A, hanya sebuah perahu lain termasuk milik kaum persilatan Siapa dia tanya So Yang Yang Di atas perahu itu terdapat Suto Ahu Ho A dari Kepang, Suto Ati Yang Lo dan Pangcu mereka yang baru Tahukah kau Jin Lo Pangcu tahun yang lalu sudah meninggal? Coba kau terkah siapakah pejabat Pangcu yang baru siapa balas tanya So Yang Yang Coba kau terkah dulu Dia adalah teman baikku Takaran araknya hampir sama dengan aku Demikian pula takaran nasinya setanding Suatu ketika, malah pernah dia menggambar lukisan untuk kau wah Mungkinkah Lam Kiong Ling benar dia Kalau dia terpilih menjadi kait Pangpangcu Maka suasana dan kehidupan kaum persilatan tentu berubah Tidak melulu memupuk kebijaksanaan dan kesetiaan Tidak pula mengutamakan perbedaan tua muda Kini sudah mulai mementingkan pambek dan kecerdikan dan watak Sungguh suatu hal yang harus dibuat girang Li Ang Siu tiba-tiba menyeletuk Sudah tentu Lam Kiong Ling tidak akan punya sangkut paut dengan peristiwa ini Maka, maka aku sudah kehabisan akal tukas Choh Liu Hi yang tertawa getir Lebih baik lagi kalau kau kehabisan akal ujar So Yang Yang Aku sendiri pun tidak ingin merepotkan diri Choh Liu Hi yang melotot ke arah layar terbentang itu Katanya, coba kalian pikir, adakah persamaan di antara kelima orang ini Umpamanya, umpamanya mereka semua adalah manusia Tukas Li Ang Siu Choh Liu Hi yang tertawa getir pula Ujarnya, kecuali persamaan ini memangnya tidak ada persamaan yang lain? Coba kau pikir sedikit cermat So Yang Yang Bangkit sembari berseritawa Kalian ingin berpikir Marilah dipikir di ruang bawah saja Aku hendak menyeduh air teh kental Semalam suntuk kalian berpikir pun tak menjadi soal Tapi siapapun ku larang duduk di sini makan angin Kamar-kamar di bagian ruang bawah dibangun serba mewah dan serasi Tiada sejengkal pun tempat kosong yang percuma Tiada sesuatu benda yang menyolok pandangan Segalanya serba cocok serasi dan semarak Barang-barang di sini serba antik Tepat di bawah tangga adalah sebuah kamar tidur yang dipajang serba mewah dan sedap dipandang Pelan-pelan sinar lampu menyoroti segala pelosok kamar Kamar bawah yang semula gelap lambat laun menjadi terang Chow Liu Hiang yang berjalan paling depan mendadak menghentikan langkahnya Seolah-olah kakinya mendadak terpaku di atas lantai tak bergeming lagi Di dalam ruang bawah ini ternyata sudah ada seseorang, seorang perempuan Tampak orang itu membelakangi pintu, duduk di atas kursi yang biasa senang diduduki Chow Liu Hiang Dilihat dari bayangan orang dari arah belakang, tampak sanggul kepalanya serta sebuah tangan Tangan yang putih halus dan indah sekali Tak kala itu tangannya memegang sebuah cangkir Isi cangkir adalah arak yang biasanya suka diminum Chow Liu Hiang Agaknya sedikitpun orang itu tidak merasa sungkan Chow Liu Hiang, So Yang Yang, Li Ang Siu dan Song Tiam Ji berempat sama berdiri melongo di atas lantai papan Mulut terbuka, suara tertelan dalam tenggorokan Kapan perempuan ini masuk, sedikitpun mereka tidak tahu Mungkin dia masuk di saat Chow Liu Hiang terjun ke laut tadi Namun gerak geriknya dapat mengelab dobi So Yang Yang, Li Ang Siu dan Song Tiam Ji Mungkin tidak rendah kepandainya Terdengar suara nan merdu dingin berkata pelan-pelan Apakah maling sakti Chow Liu Hiang yang masuk benar? Apakah Chai Hai salah memasuki rumah orang sahut Chow Liu Hiang? Kau tidak salah jalan, memang ini tempatmu, kata perempuan itu dingin Kalau toh ini tempatku sendiri, kenapa nona duduk di tempatku itu? Karena aku senang duduk di sini, tepat benar alasanmu, sungguh tepat Selain itu ku dengar Chow Liu Hiang selamanya tidak pernah menampik kehadiran perempuan Tiba-tiba ia menggeser kursi dan berputar balik menghadap ke arah Chow Liu Hiang Sinar lilin tepat menyinari wajahnya Kalau dalam dunia ini ada wajah perempuan yang bisa membuat laki-laki menghentikan napasnya Itulah wajah perempuan ini Demikian pula bila kerlingan perempuan dalam dunia ini mendebarkan jantung laki-laki Tak lain kerlingan perempuan ini juga Kini kedua biji metu yang pandai mengerling itu sedang menatap muka Chow Liu Hiang Katanya Eilman, sekarang sudah cukup belum alasanku itu ya Alasan itu mendadak berubah menjadi cukup dan baik Ujar Chow Liu Hiang tersendat Sorot matanya perlahan berkisar dari raut muka nan cantik menurun ke bawah Kini ia mendapati orang mengenakan jubah panjang dari sari putih Dia pun melihat orang mengenakan sabuk tali lembut warna perak Sekarang kau sudah tahu aku datang dari mana ujar perempuan itu dengan kalem Lebih baik kalau aku tidak tahu Mengapa di dunia ini anak perempuan yang tidak suliku kenal hanya anak murid Sin Cui Kiong Mendadak perempuan itu berdiri, memutar badan dan mengangkat poci perak dari atas rak Serta menuangkan secawan penuh Chow Liu Hiang menghela nafas dengan rasa rawan Katanya, ingin ku tahu maksud kedatanganmu Kecuali minum arat Adakah urusan lain lagi sembari bicara Ia maju mendekat serta menarik kursi lalu duduk Perempuan itu berpaling Katanya sepatah demi sepatah Sambil menatap mukanya Ankuh, tidak sopan, dingin kaku Tapi ada satu dua titik terang yang membuat nona kecil kepincut padamu Ternyata sesuai benar keadaanmu dengan berita yang ku dengar Terima kasih Entah ada tidak kabar di Kangou mengenai kepribadianku yang lain Tentang apa kalau ada perempuan asing yang menyelundup masuk ke kamarku Duduk di kursiku Minum araku lagi Sering ku lempar dia ke dalam laut Terutama bila perempuan itu menganggap dirinya amat cantik Padahal dia tidak cantik Dengan nyaman ia menggeliat menjulurkan kaki dan tangan Seolah sudah siap untuk menikmati sikap galak perempuan ini yang memarah-marah Seketika memutih selebar muka perempuan itu saking marahnya Tangan yang memegang cawan pun gemetar Lekas liang siru memburu maju dan merampas cawan emas itu dari tangannya Katanya sambil tertawa manis Kalau nona hendak membanting cawan Biar ku ganti dulu dengan cawan besi Rona wajah perempuan itu berubah dari putih menghijau lalu merah padam Tiba-tiba ia malah mengunjuk tawa lebar bak bunga mekar Katanya Bagus sekali Kalian memang amat lucu dan menyenangkan Tetapi suasana berkelakar sudah berlalu Oh, jadikah sudah siap menangis olok coh liuhi yang pula Kalau tidak kau kembalikan barang itu Mungkin hendak menangis pun kau tidak bisa Jengek perempuan itu Kembalikan barang itu Memangnya aku pernah meminjam sesuatu kepadamu Sudah tentu kau tidak meminjam Siapa yang tidak tahu di kolong langit ini Coh liuhi yang tidak pernah meminjam sesuatu barang dari orang lain E.J. perempuan itu dingin Kau mencurinya mencuri seru coh liuhi yang mengerutkan kening Barang apa yang kucuri darimu Tianit Sin Cui Sahut perempuan itu lantang Mendadak biji metu coh liuhi yang melotot besar Teriaknya Apakah tamu kembali perempuan itu berseru perlahan Tianit Sin Cui Memangnya Tianit Sin Cui Istana kalian dicuri orang dari tempat ribuan liku susul kemari Memangnya aku menipu dan main-main denganmu Seketika terpancar rasa senang dari sorot metu coh liuhi yang Gumamnya, bagus, bagus sekali Persoalan ini menjadi menarik sekali Entah berapa banyak Tianit Sin Cui yang dicuri orang tidak banyak Hanya beberapa tetes saja Tapi cukup membuat tiga puluhan jago kosin mampus secara konyol Tanpa diketahui sebabmu sababnya Tepatnya bisa tiga puluh tujuh So yang yang menghembuskan nafas Katanya Jadi kau anggap barang kalian yang hilang itu dicuri olehnya Selain maling sakti coh liuhi yang Siapa yang mampu mengusik sebatang rumput atau seongguk kayu di Sin Cui Kiong terima kasih atas pujianmu Ku tegaskan bahwa aku tidak pernah melakukan hal itu Pasti kau tak akan percaya Bisakah kau membuatku percaya mungkin Mungkin bisa mendadak ia mencelat bangun terus menarik tangan si Nona Katanya Paling baik ku bawa kau melihat sesuatu Ku tanggung beberapa benda itu cukup untuk menarik perhatianmu Menarik sekali Perempuan yang dingin dan kaku itu Entah mengapa Membiarkan saja tangannya digenggam dan ditarik Kata So yang yang sambil menghela nafas Kalau dia ingin menarik tangan seorang Nona Mungkin tidak ada yang mampu menolaknya Sung Tiam Ji berkedip-kedip Katanya Kalau murid Sin Cui Tiong terdiri dari kaum pria Tentunya akan lebih baik Perempuan pun tidak menjadi soal Selali ang siu Kalau wajah mereka rada jelek Lebih baik pula kalau muka mereka seperti setan Kelakar Sung Tiam Ji waktu kain layar tersingkap Mayat-mayat itu di bawah sorot bintang-bintang di langit Kelihatan seram dan mengerikan Kau periksa mereka lebih dulu Tentu mereka sudah kau kenal ujar Coh Liu Hiang Dengan nanar gadis itu mengawasi pundak kiri yang terbelah Sekian lama ia menjubelek seperti patung kayu Sedikit pun tidak memperlihatkan perubahan pada mimik wajahnya Katanya Dia bukan anak murid Sin Cui Tiong Kembali Coh Liu Hiang terkejut Katanya keras Bukan Selama hidup belum pernah kulihat dirinya Bertaut alis Coh Liu Hiang Sejenak dia berfikir Lalu katanya perlahan Semula ku kira anak murid Sin Cui Tiong Kalian yang mencurinya Prasangkaku adalah dia Tapi sekarang Sekarang kau masih merasa amat lucu Kalau dia bukan murid Sin Cui Tiong Mengapa dia berdandan seperti itu Tentu dia melakukannya bukan atas kemauan sendiri Tapi si dia yang menyuruhnya menyamar Dia ingin memancing orang agar salah menerka Salah terka apa tanya si gadis Dia ingin supaya orang menyangka bahwa Cabok Hab mati di tangan perempuan ini Dan perempuan ini pun mampus di tangan Cabok Hab Maka segalanya tamat sampai di sini Dia tidak ingin orang menyelidiki peristiwa ini lebih lanjut Namun perempuan ini yang menjadi kambing hitamnya Kau bisa berkata begitu jelas Tentu kau sudah tahu siapa si dia yang kau maksud Kata perempuan itu dingin Cuh liuh yang menghela nafas Katanya Semoga aku bisa mengetahuinya Terima kasih